Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Papua, sudah adarkan kami Omega Elanda yang berada di wilayah Wayena, Jayapura, Papua. Selamat malam, Omega. Bagaimana situasi saat ini di sana? Baik, selamat malam, Davi. Saat ini situasi atau kondisi saat ini di daerah Wayena berangsur kondisi. Namun, aparat serta warga sekitar masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi susulan atau masa yang berbalik dari kediaman pribadi Lukas NND saat ini. Nah, untuk tadi, Davi, diperkirakan di awal ada 12 kios milik atau kooperasi milik anggota TNI di Wayena yang disewakan kepada masyarakat. Di awal 12 peta kios ini terbakar, namun hingga saat ini api masih menyala, diperkirakan hingga 21 atau 22 peta kios yang terbakar yang berlokasi di Wayena. Namun, saat ini situasi di Kota Jayapura, Wayena, hingga Abepura berangsur kondusif. Namun, aparat masih berjaga-jaga. Saat ini, masa pendukung yang mengarak-arak jenazah dari almarhum mantan Gubernur Provinsi Tokua Lukas NND sudah berada di lewati jembatan merah yang berada di Koya. Diperkirakan pukul 23 waktu Indonesia Timur, sudah sampai di kediaman pribadi Lukas NND di Koya Barat. Distrik Ngoratani, Kota Jayapura, Daksi. Baik, Omega, tadi Anda katakan bahwa saat ini masih ada api menyala, khususnya pasca kericuhan tadi. Apakah aparat saat ini juga sudah dikerahkan, kemudian juga petugas memadam kebakaran juga sudah mulai bekerja untuk memadamkan api? David, untuk saat ini api yang masih menyala sudah di warga dan aparat berjibadu untuk membantu memadamkan api. Namun, 21 hingga 22 petakios ini gedung yang semi beton jadinya menghambat aparat untuk ini. Baik, Omega, tadi setelah kericuhan apakah ada informasi berapa jumlah korban luka di sana? Kami mendapatkan informasi PJ Gubernur dan Kapolda juga terluka akibat kericuhan tadi. Untuk saat ini korban yang terluka belum bisa dipastikan berapa banyak. Namun, kalau dilihat secara kasat mata, sekitar kurang lebih 10 dari masa pendukung yang terluka dan warga setempat di Wainah yang tempat kericuhan dari tadi. Baik, terakhir apa upaya yang dilakukan petugas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kembali? Khususnya setelah pemakaman Lukas NMB ini selesai dilakukan? Upaya aparat TNI Polri masih melakukan pendekatan persuasif dengan masa pendukung dari almarhum Bapak Lukas NMB. Persuasif yang dilakukan, David. Namun, untuk sampai saat ini belum ada kepastiannya seperti apa untuk mengantisipasi, David. Baik, terima kasih Omega Elanda atas laporan Anda langsung dari Jayapura, Papua. Selamat bertugas kembali.